Piu Oke pertama-tama kalian masuk ke aplikasi KineMaster Kalian klik icon plus Pilih aspek rasio 9 banding 16 Kemudian disini kalian tambahkan video Free Fire yang sudah kalian record Oke untuk contoh videonya seperti ini Jika sudah kalian tambahkan dulu audionya Kalian klik lapisan, klik media Nah disini aku menggunakan video untuk mengekstrak audionya Kalau sudah seperti ini kalian scroll ke bawah Kalian klik yang namanya ekstrak audio Lalu kalian tinggal hapus videonya Jika sudah kalian klik dulu videonya Klik icon kotak doa ini Lalu kalian zoom aja videonya Oke kurang lebihnya seperti ini Kalau sudah kalian klik sama dengan Klik checklist Lalu kalian putar dulu videonya Kalian tandain bit lagunya guys Oke bit lagunya ada-ada detik keempat Selanjutnya kalian sesuaikan dulu videonya dengan bit lagunya guys Terima kasih telah menonton! 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 video Free Fire yang sudah kalian ekspor di aplikasi kinemaster tadi guys klik tambah jika sudah kalian tambahkan dulu audionya klik di extract nah disini aku menggunakan video untuk mengekstrak audionya klik import suara saja kalau sudah kalian bisukan dulu audio klipnya kemudian kalian klik audionya klik gabung potongan nah disini kalian tandain dulu bit lagunya guys kalau sudah klik checklist lalu kalian hapus dulu watermark aplikasinya Oke jika sudah selanjutnya kalian geser ke kiri kalian sesuaikan garis putih ini dengan titik kuningnya kalau sudah sesuai kalian klik videonya kalian klik icon keyframe ini lalu kalian geser ke kanan kalian sesuaikan lagi garis putih ini dengan titik kuningnya guys ya jika sudah sesuai kalian klik aja keyframenya geser lagi ke kanan kalian sesuaikan lagi kalian klik icon keyframenya Oke jadi untuk seterusnya kalian buat aja seperti yang aku contohkan ini ya guys ya Oke kalau sudah kalian geser lagi ke kiri kalian klik ikon keyframe yang pertama ini nah disini kalian klik aja videonya seperti ini ya guys ya kalian geser aja ke kanan perlahan seperti ini kalian merengkan aja videonya seperti ini ya guys ya pakai dua jari intinya kalian perbesar dulu kemudian kalian merengkan nah kalau sudah kalian geser lagi ke kanan ke keyframe yang kedua ini sama seperti tadi caranya kalian kalian perbesar aja dulu videonya kemudian kalian geser aja ke kanan intinya selang-seling ya guys ya pertama ke kiri dan yang kedua adalah ke kanan lalu kalian masuk lagi ke keyframe yang ketiga nah disini terserah kalian mau lurus atau miring seperti tadi ya guys ya terserah kalian buat aja sesuai hati kalian oke jika sudah kalian geser ke kiri kalian masuk ke keyframe yang pertama nah disini kalian klik videonya klik bagi kalian geser ke kanan kalian sesuaikan garis putih ini dengan titik kuningnya guys ya atau ke keyframe yang kedua geser lagi ke kanan kalian klik lagi bagi oke jadi untuk seterusnya kalian potong aja guys ya seperti yang aku contohkan tadi jika sudah selanjutnya kalian geser lagi ke kiri kalian ke potongan video yang pertama atau di keyframe yang pertama ini nah disini kalian klik efek kalian masukkan efeknya di bagian dasar kalian pilih aja yang guncang klik checklist lalu untuk efek guncangnya ini kalian buat aja sedikit seperti ini ya guys ya kalian perbesar dulu seperti ini durasinya jika sudah kalian letakkan aja seperti ini intinya kalian buat aja sedikit aja ya guys ya jangan terlalu kebanyakan kemudian kalau sudah kalian klik salin kalian sambungkan lagi ke potongan video yang berikutnya Oke jika sudah selanjutnya kalian ke bagian potongan video yang pertama lagi nah disini kalian klik overlay klik tambahkan overlay klik di bagian video stock kemudian kalian Scroll aja ke bawah kalian pilih yang warna putih klik tambah kemudian kalian perbesar aja background putihnya sampai menutupi layarnya seperti ini kalau sudah kalian klik gabungkan pilih yang overlay klik checklist lalu kalian klik animasi klik di bagian keluar kalian pilih aja animasinya yang pudar keluar durasinya kalian fullkan klik checklist lalu kalian kecilkan aja untuk background putihnya ini kalian letakkan di satu potongan video seperti ini nah kalau sudah kalian klik salin kalian sambungkan lagi ke potongan video yang berikutnya guys kemudian kalau sudah kalian ke potongan video yang pertama lagi nah disini kalian klik efek klik tambahkan efek kalian klik di bagian suasana hati kalian pilih efeknya yang konfetti 3 klik checklist lalu kalian kecilkan lagi untuk durasi efeknya kalian letakkan aja di satu potongan video seperti ini jika sudah kalian klik salin kalian sambung lagi di potongan video berikutnya ya guys ya Oke kalau sudah kalian ke bagian awal video Nah untuk bagian awal videonya ini udah tergeser ke kiri ya guys ya kalian bisa luruskan aja untuk posisi videonya seperti ini nah akan menjadi seperti ini ya guys ya Oke jika sudah seperti itu selanjutnya kalian geser aja ke kanan kalian ke potongan video yang berikutnya atau ke potongan video yang pertama ini kalian hapus aja untuk keyframe nya kalian klik aja keyframe nya ini nah jadi seperti itu ya guys ya selanjutnya kalian tinggal simpan aja videonya kalian klik icon panah di pojok kanan atas kalian buat resolusi videonya videonya sampai full lalu kalian klik ekspor setelah itu kalian tunggu pengeksporan videonya sampai selesai